Peristiwa perampokan di Balimbiang yang menyebabkan korban tewas berlangsung sejak Sabtu 23 Oktober 2021, malam. Empat orang temui rumah, dilumpuhkan pelaku, baik dengan kekerasan yang menyebab seorang terbunuh hingga penyekapan terhadap korban lainnya. Pihak kepolisian merilis peristiwa ini berawal ketika pelaku, sukses, masuk ke kediaman korban di Jalan Kelog, Belimbing Raya, Rath 08 Ruti Gakel, kurangi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, tadi malam. Kejadian ini diketahui pemilik rumah. Mereka melihat ada tiga orang masuk ke dalam rumah berbekal senjata tajam. Tak bisa berbuah banyak, empat orang yang ada di rumah tersebut disekap, termasuk Yuni Nelty. Satu persatu orang yang berada di rumah diikat dengan tali dan mulut ditutup. Namun, korban Yuni Nelty berteriak minta tolong. Pelaku panik dan salah satu diantaranya menutup korban yang akhirnya meninggal dunia. Suami korban, Kus Diantara sempat melakukan perlawanan. Mengakibatkan tangannya patah hingga akhirnya tak bisa berbuat banyak. Penghuni rumah lainnya, yakni Ani Asnah 80, yang merupakan orang tua korban dan Yeni yang asisten rumah tangga tak bisa berbuat banyak. Sebelumnya, petugas keamanan di rumah tersebut, Satpam, Robi, 22, juga diikat. Setelah itu, pelaku leluasa mengambil harta korban. Pada saat itu, mereka berhasil menggasak perhiasan emas senilai 46 emas. Uang di ATM sebesar Rp80 juta termasuk membawa kabur mobil korban berupa Honda CR-V-Bas 1394 BQ serta smartphone milik keluarga tersebut. Diperkirakan, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Selang sekian lama, peristiwa ini baru terungkap ketika Robi yang disekap perampok berhasil melepaskan ikatannya. Ia melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar serta Polsek Turanji. Semua korban, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkarajati, untuk mendapatkan penanganan medis. Tutur AKP Sutrisman Saat ini pihak Polsek Turanji dan Polresta Padang sedang mendalami serta melakukan olah TKP dari kejadian perampokan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!